Al-Fatihah 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 bertentangan dengan wahyu boleh hal tersebut boleh, bagian dari adab iya keharifat lokal apa contohnya ke masjid pakai sarung sarung yaitu keharifat lokal disini kita ke masjid pakai sarung, menurut lokal negara kita di Indonesia itu adab acungi jempol, iya kan kan iya pakai sarung, terus kemudian menak sorban, saya ingat sorbannya, kemudian sorbannya ditaruh biasanya disini dimana di dibuka ditaruh di bunda iya kan, pakai pecik masya Allah itu ya dijemput kadang kiai, kadang ajangan kadang tuan tuan guru, kadang beratuh kadang kebuyakan gitu ya semacam-macam karun tapi ini kalau dipakai di Saudi di Saudi kita ke mana ke masjid, pakai sarung nanti di tegur dia menurut saya dia menurut saya, kok ngasih pakai sarung pada ketawa masjid, ini pakaian untuk gaulin istri ya gak apa-apa ya namanya apa kearifan lokal beda-beda gitu kan ya beda-beda oh yaudah gitu sampai sono akhirnya jadi sono itu sarung saya simpen jarang sekali keluar sarung itu jarang sekali keluar akhirnya kemana-mana pakai top pakai apa pakai top top ya apa namanya jubah jubah nah giliran di Indonesia dulu di awal-awal pak dulu sebelum banyak orang umroh belum haji gitu pakaian jubah itu hanya pakaian orang-orang soleh gitu ya yang sudah haji gitu ya sudah umroh gitu baru pakai jubah tapi semakin kesini enggak sepertinya ya udah biasa aja ya biasa aja nah orang Indonesia lihat pernah orang Indonesia itu lihat orang Arab masuk mal pakai jubah protes itu pakaian solat kok pakai masuk mal lah orang Arab memang itu pakaiannya lelah memang seperti itu pakaiannya mau ke mall ya jubah mau ke mana masjid ya jubah rekreasi ya jubah ke pantai ya jubah kerja juga jubah sekolah juga jubah memang itu pakaian resminya justru kalau mereka enggak pakai jubah itu malah aneh gitu kok enggak pakai jubah makanya dalam masalah kearifan lokal itu standarnya selama kearifan lokal tersebut tidak berdentangan dengan syariat atau bahkan dikuatkan oleh para ulama enggak masalah kayak ketemu dengan yang tua apa cium tangan lah itu dikuatkan oleh syariat para sahabat itu kalau ketemu dengan Hasan Hussein itu dicium tangannya Hasan Hussein inilah yang diberintahkan oleh agama kami menghormati keturunan dan dicium tangannya dan dikiaskan oleh para ulama dihancurkan kita kalau ketemu para ulama para ulama ya bukan saya maksudnya para ulama para kiai yang mudah-mudah sepuh-sepuh kelihatan solehnya kalau ketemu mereka dicium tangannya sunnah sunnah tapi sesama jenis mama jangan nyium tangan kiai atau bapak-bapak ada ustazah gitu jangan dicium tangannya ya gak boleh lalu dan nyium tangan cipik-cipik ini hanya untuk sesama jenis saja gak untuk lain jenis itu gak masalah boleh 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 gak masalah itu bagian dari keharifan lokal Saudi di Arab ada satu udah kacintai mungkin ya ada satu kebiasaan yang unik kita bertamu biasanya mereka akan mengeluarkan semua itu bener kalau bertamu itu memang masya Allah orang Arab itu gak ada yang ngalahin kalau urusan memuliakan tamu jadi pernah saya bertamu semua itu dikelebarin dari minuman dulu minuman itu udah ada teh dulu atau popi setelah itu ada buah buah yang gak benar jadi kayak jus buah gitu ya bukan jus apa namanya buah dipotong-potong gitu loh campuri setelah itu masih ada yang minuman yang ini lagi ya sudah kita makan ada makanan ringan makanan ringannya udah satu diambil keluar lagi jenis keduanya beda lagi keluar lagi sampai tiga kali keluar modelnya gitu nah uniknya orang Arab di Riyad saya di Riyad ya seringnya kan memang 7 tahunnya di Riyad yang sering namun dengan orang Arab itu di Riyad itu mereka kalau sudah selesai biasanya mengeluarkan dupa dupa bahasa kita bahasa mereka ud bakhur jadi yang dibakar itu jadi kalau sudah keluar dari darum rumah dupa di apa dibakar itu nanti langsung kita gini-giniin ketubuhannya diarahin asapnya biar wangi wangi itu mahal harganya itu berarti sudah selesai suruh pulang itu udah hadap mereka udah hadap mereka itu jadi kalau kita gak pulang malah kita dibilang gak punya ada ya ya kearifan lokal saja biasanya gak menemukan saya saya ya mungkin yang lain gak pernah menemukan bahwa itu apa namanya ada kurhannya ada sunnahnya kalau sudah ketemu apa sudah keluar mau dibakar berarti pertamunya harus pergi cuma kalau di sana sudah keluar pasti pergi pasti pergi itu maksudnya yang tuan tuan rumahnya itu seolah-olah jadi kesepakatan bersama kalau sudah keluar apa namanya dupa itu dupa ya bakur bahasanya dupa bakur itu udah keluar ya silahkan diwangi-wangiin tapi setelah itu segeralah pergi udah selesai jadi enak kalau mau pakai ini ibu-ibu ada tamu gitu ya ngobrol aja jadi anaknya suruh keluar pakai dupa udah pergi semua ibu makanya mereka kalau pengen kami itu kalau ngobrol dengan teman-teman Arab kalau pengen apa gak ada dupa keluar gitu ngobrolnya di tempat namanya istirahat kalau bahasa kita kayak villa memang biasa tempat ngobrol gak di dalam rumah itu ngobrol sampai pagi gak ada dupa-dupa disitu ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulong gitu ya sekarang PDW ketawa ceketian dengan teman-teman Arab jadi istirahat kayak gitu nanti jam 1 malam baru makanan dateng makan malam jam 1 malam minumnya seperti dingin mantap kalau gak bantal gak seven up ya sama bergas kayak gitu maksudnya apa ya jangan kearifan lokal di Indonesia itu jangan sampai kemudian dibentur-benturkan dengan agama kayak contohnya kearifan lokal di Indonesia itu orang kalau banyak orang yang duduk ya kita mau keluar ada orang banyak duduk di masjid kita biasanya agak bumbuk sedikit tangannya terus ke bawah itu maksudnya cara permisi seperti itu iya atau enggak iya jangan dibenturkan itu enggak boleh menunduk berarti nyembah kata siapa kalau orang menunduk berarti nyembah itu siapa yang bilang gak ada gak ada di Arab menghormati orang tua dicium kenengnya sini ubun-ubunnya disini kalau sampai yang datang ke saya nyium keneng saya bisa jadi disebut gail iya kan lu kok bisa ambil mukanya nyium ubun-ubun dia itu lokalnya sana gitu biasanya iya kan di Arab orang khutbah jum'at itu enggak enggak pernah ceritanya saya temui orang di Arab dalam kondisi normal gitu ya khutbah jum'at enggak pakai itu apa namanya yang kayak jilbab namanya gutrok sim'al itu khutib selalu pakai itu enggak hanya itu pakai egalnya itu yang apa yang buletan tali tali pramuka itu harus pakai itu padahal mana quran sunnahnya enggak ada ngimami pun kalau di masjid-masjid yang banyak jamahnya Arab ngimami seolah-olah mereka sepakat wajib pakai ini pakai simag itu saya ingin ngimami disana dua tahun ngimami masjid dua tahun saya beberapa kali itu ketinggalan itu simagnya biasanya di mobil karena kotor kan taruh dalam mesin cuci lupa lihat pas format saya lupa bawa simag kata orang-orang Arab udah jangan ngimami jangan ngimami padahal cuma pengen simag bawa cuma enggak bawa simag yang kayak jilbab itu padahal bacaan saya lebih bagus dari bacaan dia bacaan dia ya Allah ya makbul aja lah makbul lah gitu terima-keterima gitu saya yang ya Alhamdulillah udah selesai bacaan Quran-nya dianya lo berani melarang saya udah jangan ngimami biar saya saja yang ngimami gara-gara dia pakai simag sayangnya enggak pakai simag bayangin kayak gitu kearifan lokal kayak gitu dosen dosen kami itu dosen di jamaah tul imam kalau datang ngajar kok lupa bawa simag ini izin pernah sekali itu lupa enggak bawa simag enggak masuk kelas bayangin enggak jadi ngajar padahal enggak ada Quran enggak ada sunnah enggak ada kawan sohabat kalau ngajarin wajib pakai simag tapi ini di Arab kalau di Mesir enggak tahu misalnya di Arab itu kearifan lokal kita hargai mereka juga menghargai kearifan lokal yang ada di Indonesia selama tidak bertentangan dengan Quran hadis enggak perlu disalah salahin iya kan anak kecil nyium tangan aja padahal nyium tangan itu ada dalam dasarnya kadang masih disalah salahin kadang seperti itu duduk di depan gurunya enggak boleh bersilah duduknya duduk seperti tahiyat awal itu kadang masih disalah-salahi padahal ada dasarnya hadis jibril gitu loh ya jadi banyak kayak orang-orang Indonesia ini kalau khotip jumat jadi khotip berani enggak antum khotbah jumat enggak pakai peci berani sopan enggak kira-kira khotbah jumat enggak pakai peci gitu sopan enggak ngisi kajian pencian aja gitu beberapa kali saya ya namanya manusia tak kira di motor ada peci gitu biasanya di motor itu disiapin peci 2 bahkan dibuka loh kagak ada mungkin kemarin oh ya mungkin dicuci gitu ya ngomong ke teman tolong cariin peci dulu cariin peci ya keharifan lokalnya masakan setempat kalau ngisi pengajian sopannya pakai peci belum lama ngisi di jati mulia hujan the worst dari rumah itu kagak hujan setelah pasar tiara gading sana itu hujannya the worst masalah setelah geriat timur ya basah sarung saya ya celana masih ada dalamnya celana panjang gitu cuma ya khawatir enggak sopan banyak bilang ke ya orang situ ya orang BKM-nya tolong saya minjem sarung ini udah saya cariin sarung ganti sarung di banyak perusahaan niapin sarung karena usahnya mungkin jauh kan naik motor apa udah sarung kami siapin jas kami siapin kadang seperti itu untuk menjaga kearifan lokal jadi kearifan lokal adat kebiasaan itu bisa jadi dalil selama tidak bersilisih dengan syariat ya wallahu a'lam selamat menikmati